Baru-baru ini Honda WR-V merilis small SUV yang masuk dalam pasar SUV Indonesia yang sedang ramai. Mobil ini diberi nama Honda Winsome Roundabout Vehicle dan diharapkan memberikan kenyamanan berkendara dengan tampilan yang keren. Eksterior WR-V memiliki desain sporty dan gagah dengan lampu depan LED yang lebar dan panjang memberikan area pandang yang lebih besar. Desain lampu depan yang tipis dan kompak ditambah dengan sekuensial LED turning signal membuat bagian depan terlihat futuristik. Bagian belakang juga memiliki tampilan futuristik. Dilengkapi fog light untuk mengatasi cuaca yang tak bersahabat. WR-V juga memiliki kaca dengan teknologi heat rejecting dan bantu tone alloy well 17 inci pada tipe RS dan 16 inci pada tipe E. Interior WR-V memiliki kabin yang luas dan bisa digunakan sebagai mobil keluarga atau membawa barang. Entertainment di mobil ini cukup baik dengan layar 4,2 inci TFT dan 7 inci touchscreen display audio. WR-V juga memiliki kursi dan armorace yang dibalut kulit dan kain dan tingkat kesenyapan dan kekedapan yang baik. Tipe RS memiliki rear seat reminder dan kompartemen di belakang kursi depan. Mobil ini memiliki mesin 1,5 LE VTEC DOHC 4 silinder yang memberikan tenaga 121 PS dan torsi 145 Nm. Transmisi CVT, teknologi G-Design Shift, dan peningkatan efisiensi bahan bakar sebesar 4%. Ukuran WR-V adalah 4.060 mm, panjang 1.780 mm, lebar 1.608 mm, tinggi, dan ground clearance 220 mm. Dengan harga mulai 270 juta rupiah, WR-V memiliki magnet yang kuat bagi penggemar SUV dan dipastikan akan menjadi pesaing Daihatsu Rocky dan Toyota Rise. Kelebihan Desain yang modern dan stylish, kapasitas bagasi yang besar, kabin yang luas dan nyaman, fitur keamanan yang lengkap seperti airbags, anti-lock-breaking system, ABS, dan electronic stability control, ESG. Sistem infotainment yang mudah digunakan dan terhubung dengan smartphone. Kekurangan Harga yang cukup mahal dibandingkan dengan mobil SUV lainnya dengan spesifikasi serupa. Fitur-fitur ekstra seperti sunroof dan kelas entry tidak tersedia pada semua varian. Performa mesin yang tidak begitu bertenaga. Jarak tempuh bahan bakar yang kurang efisien dibandingkan dengan mobil SUV lainnya. Meskipun ada beberapa kekurangan, Honda WR-V tetap menjadi pilihan yang baik bagi mereka yang mencari mobil SUV dengan desain yang menarik dan fitur yang lengkap. Mobil SUV sekelas Honda WR-V dengan jarak tempuh bahan bakar yang lebih efisien bisa ditemukan pada mobil-mobil seperti Toyota C-Hari, Hyundai Kona, Nissan Kicks, dan Mazda CX-30. Semua mobil ini memiliki jarak tempuh bahan bakar yang lebih baik dan efisien dibandingkan dengan Honda WR-V. Namun, perlu diingat bahwa jarak tempuh bahan bakar bisa dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti gaya berkendara, kondisi jalan, dan beban mobil. Terima kasih telah menonton!